Halo, saya Susi, pemilik dari Kedai Seni Jakarta. Oke, awal dibangunnya kita mulai renop ya, renop beres-beresnya itu 2012, 2012 sampai 2013, 2013 kita baru buka Kedai Seni ini. Namanya Kedai Seni Jakarta sebenarnya dulu tuh kita punya cita-cita, sebelum restoran tuh cita-cita kita tuh buka galeri, pengennya tuh buka galeri seni kan gitu. Kita pengen batik-batik, terus koleksi-koleksi barang-barang seni kita di rumah tuh tadinya kita mau pamerkan di sini, kebetulan kan ibu punya koleksi batik lawas kayak gitu-gitu deh. Terus kita mau jual souvenir yang khas kota tua, dulu rencananya seperti itu gitu, kita punya tim gitu yang bikin, kita yang jual di sini. Cuman gak jalan semuanya, gak jalan, terus setelah ini rapi gitu ya, 2013 itu bulan Juni, rapi terus gimana ya gitu, ini kita mau buka apa ya jadinya gitu, ini tempat udah rapih nih gitu kan. Akhirnya yaudahlah kita coba jualan aja gitu, akhirnya kita jualan, yaudah namanya karena jualan makanan kita ke Kedai, yaudah ya Kedai Seni deh gitu kan. Suatu saat mungkin galerinya jadi buka, jadi ada kedainya, ada art seninya gitu. Kedai Seni tuh dulunya kita pengen, kita kayak warung aja deh gitu ya, warung rumahan gitu, orang wisata di kota tua, punya tempat, kan dulu tuh kota tua penuh sama PKL-PKL kan. Agak susah di sini untuk orang duduk, makan dengan tenang gitu kan, rata-rata PKL yang disamperin sama pengamil segala macem gitu. Jadi kita buka tempat makan yang orang tuh berdata di rumah gitu loh. Warung sih, kalau dulu sih kita awalnya warung ya, bener-bener warung, warung makan yang orang tuh bisa duduk ngadem lah di dalam gitu. Awalnya seperti itu sih, terus selama-lama kita berubah, lebih rapi, lebih rapi ya, gitu aja lah. Kalau untuk gedungnya ini hampir 90% asli, jadi kayak temboknya emang posisinya udah seperti ini, kita udah gak boleh mugar kan, gitu. Cuman sama persis deh, gak ada, cuman kita penambahan di kamar mandi aja, di toilet. Awalnya, awalnya tuh apa ya, awalnya kayak saya tuh bingung ya, saya awalnya tuh karena kita punya gedung di sini, yang harus dibenerin, harus dipakai gitu kan, berarti ketidaksengajaan kan, kayak kesini tuh ketidaksengajaan, kita rapikan gitu kan, awalnya ya biasa aja kayak ngerapin tempat rumah biasa gitu, cuman ya karena tantangannya ini tinggi kan, jadi tukang tuh emang agak butuh, butuh effort gitu ya, untuk masang-masang lampu, benerin atap yang tinggi banget kayak gini gitu kan, udah gitu di kawasan wisata yang dulu tuh rame banget ternyata di sini, terus kita tuh renok tuh kan ngeri ya, ngeri ada jatohan orang lewat, apa gitu kan, kita minta bantuan polisi untuk polis lain, segala macem, ya awalnya karena ketidakmengertian, kita yaudah renok gitu aja gitu, kita pakai cat biasa, kita ini, yang penting awalnya yang penting ini udah gak bocor, gitu loh, ini gedung diselamatkan supaya tidak bocor, karena waktu dulu tuh hujan tuh udah masuk ke dalam gedung, di lantai dua tuh ya hujan masuk gitu ke dalam, nah awalnya itu aja sih sebenarnya kita menyelamatkan ini atap tidak bocor lagi, bisa dipakai, belum mikir kemana-mana, belum mikir bagaimana instalasi air, bagaimana, itu belum kita pikir, yang penting rapi, kita ngeluarin sampah dari sini, karena itu dulu kita awal-awal renok tuh ngeluarin sampah sampai tiga truk dari sini, saking ini udah puluhan tahun gak dipakai, gitu ya, gedung ini tuh puluhan tahun gak dipakai, kita ngeluarin sampahnya aja PR banget itu, pakai truk segala macem, udah gitu-gitu, tapi dengan berjalannya waktu, ternyata tantangannya banyak, saluran air mampet, dinding kita ngelotok semua, gitu kan, aduh, ini apa gitu ya, ini ternyata gak gampang, gak kayak kita ngerenop rumah, kita kalau ngerenop rumah tinggal kan tinggal pakai tukang, yaudah kerjain rapi, ternyata gedung-gedung tuh gak gitu, gitu loh, dindingnya dia punya perlakuan khusus, untuk chatnya juga dia ada chat khusus, gitu, terus apalagi posisinya ini memang tidak boleh kita ngebobok, kita sudah dikasih tahu, ini tidak boleh dibobok, harus sesuai dengan aslinya, terus akhirnya kita dapat dikunjungi lah sama teman-teman dari UNESCO, gitu kan, terus UNESCO menawarkan, mau gak jadi proyek kita, gitu kan, proyek apa, jadi UNESCO punya pilot project, bagaimana caranya menangani renovasi gedung tua, nah, ternyata itu ada aturannya, ada jalurnya, kita diajarin lah, selama ini kan kita gak ngerti kan, ya renov-renop aja, gitu, rapiin-rapiin aja, ternyata harus lapor kemana, harus lapor kemana, terus apa aja yang boleh dipakai, itu tuh ada aturannya semuanya, gitu, oke deh, gitu kan, UNESCO nawarin, awalnya ragu, gitu, terus apa yang diminta dari kita, gitu, kamu membantu saya pasti ada ininya dong, gitu, oh enggak, kita cuma masukin kedai ke agenda kita bahwa ini hasil proyek, pilot proyeknya UNESCO, kita diajarin lah, ya sempat dimarah-marahin, gitu ya, sama ahli-ahlinya, kayaknya cuma, oh, oh, iya, iya, gak ngerti awalnya, gitu kan, tapi, terus akhirnya jadi ngerti, itu karena bener-bener mereka tuh detail banget, mereka ngedatengin arsiteknya dari Australia sama Jerman, dari UNESCO waktu itu kita bantuannya, arsiteknya, arsitek pelaksananya orang Indonesia, tapi konsultannya tuh dari Australia sama Jerman deh, kalau gak salah ya, waktu itu lupa, udah lama, gitu, diajarin, oh ini tuh gak boleh cet ini, oh ini tuh gak boleh begini, oh ini, oh oke, gitu, karena disini tuh garamnya tinggi, airnya tinggi, jadi kenapa dinding kamu hancur, gini-gini, kita diajarin treatmentnya, seperti apa, nah, gitu sih, UNESCO banyak membantu tuh, pembekalan kitanya dulu, sebelum, sebelum mereka mengucurkan dana tuh, kita dibekelin dulu, nih harus begini, harus begini, begini, akhirnya dikucurkanlah dana ke kita, tapi tetap pengerjaannya tuh UNESCO, dari tukangnya apa tuh yang ngawasin UNESCO, jadi tukang-tukangnya, arsiteknya semua UNESCO yang nunjuk, gitu loh, kita cuma, yaudah, gitu, awalnya tuh mau semua dibenerin nih, ternyata dana-nya gak mencukupi, mencukupi, karena ternyata atap kita cukup parah, nah, jadi biayanya itu bener-bener cuma buat atap akhirnya, waktu itu kita dapat bantuan sekitar berapa ratus juta, gitu ya, dari UNESCO itu, kalau kita ada di lokasi wisata, lokasi yang strategis, yang gak perlu beriklan pun orang udah tahu, udah datang sendiri, gitu loh, kesini, gitu, jadi saya gak harus yang kerja keras, memperkenalkan, gitu, karena dulu tuh malah kita takut untuk promo, karena saya takut kalau kita promo, ternyata pengunjungnya banyak, dan kita tidak siap, dengan itu, gitu, dengan nge-blue-dark-nya pengunjung, nama bayi kita juga nanti yang ini, jadi saya pengennya pelan-pelan aja. Saya itu gini loh, bener-bener kayak orang yang tidak sengaja, gitu ya, gak punya konsep, gak punya plan, gitu ya, mau ngapain, mau ngapain, itu gak ada, yaudah, kita jalan dulu aja deh, ini gue udah keluar duit nih, sekian ratus juta, gitu kan, untuk renov nih, gimana ya, harus balik nih uang, gitu kan, apa ya, gitu, galeri seni lama, gitu kan, kerjanya, timnya lama, akhirnya sampai gak jadi, yaudah lah, kita jualan, gitu, kita jualan yang cepet apa, saya gak tau, disini tamunya siapa, pangsa pasarnya siapa, yang mau datang itu siapa, gak ngerti juga, akhirnya kita yang simple aja dulu, jualan Indomie, gitu, jualan Indomie, eh, merek ya, gak apa-apa lah ya, jualan Indomie sama Teboto, begitu kita buka, kita kaget, hah, kok yang datang rame banget, gitu kan, itu tanpa promo ya, kita tuh tanpa promo sama sekali, pokoknya kita, pengen yaudah, kita pelan-pelan aja, kita pengen tau siapa yang datang, kita jualan biasa aja, udah tuh, kita jualan Indomie, wah, itu yang datang tuh, rame banget, kita tuh sampe, gak siap, saking gak siapnya tuh, bingung gitu, nanganin tamu yang banyak, tuh jadi bingung, aduh, ini gimana caranya, kita belum punya sistem, ordernya kemana, itu bener-bener kayak warung, yang yaudah, gitu kan, udah, dari situ tuh kita, dua hari, tiga hari kacau, jualan tuh kacau banget, karena rame banget yang datang, ternyata turis asing, yang banyak masuk, gitu kan, udah, akhirnya kita tutup sehari, kita brief semuanya, pelajarin semuanya, kita bikin, alur pemesanan seperti apa, pengerjaan seperti apa, baru itu kita rapikan, setelah kita tiga hari, jualan dengan kacau balo, gitu, bener-bener, makanya bener-bener gak ada persiapan, karena emang, dari awalnya, kalau orang kan, membuka restoran tuh, bener-bener di, konsepnya, ininya dipersiapkan, kalau saya memang, gak sengaja duluan, gitu yaudah, kita buka aja dulu, yang penting, uang tuh bisa balik, gitu loh, bisa, uang yang udah saya taruh disini, untuk Renop tuh bisa, sedikit-sedikit balik, gitu, itu aja, seder-sererah, sesimpel itu, gitu loh, gini loh, maksudku tuh, tamu banyak nih, terus kita ngelayani nih, gak bener gitu loh, makanan datang telat, atau apa, tamu komplain, orang kalau sudah, kecewa datang sekali, besoknya gak mau datang lagi, saya gak mau seperti itu, makanya kita pelan-pelan aja, kalau udah penuh juga, kita minta maaf sama tamu, mohon maaf ya, udah penuh, kita gak bisa paksain, dapurnya udah, gak, gak mumpuni lagi, gitu, udah keteteran dapurnya, kita stop tuh, kalau sudah terlalu hectic gitu, di dapur, kita stop dulu tamu, supaya semua terlayani, enak, kalau saya sih itu sih, sebenarnya, ya kita pengen tamu banyak, apa banyak, penjualan banyak, cuman kita juga harus, bisa mempertanggung jawabkan, nama baik kita gitu, ke orang, jadi orang tuh datang, saya gak mau orang tuh datang sekali, terus, bose, apa, kecewa gak mau datang lagi, rata-rata tamu saya, pasti orang yang datang lagi, datang lagi, bawa temen datang lagi, datang lagi, karena kita tuh, treatmentnya ketamu tuh, nganggap mereka tuh temen kita, apa ya, saudara yang lagi berkunjung, gitu sih, jadi lebih enak ya, gitu, saya tekankan ke karyawan juga, seperti itu. Kita tuh didatengin lah, ada temen dari Jakarta Barat, gitu kan, dari tata kotanya, ngasih masukan, ayo dong, bantu pariwisata kota tua, yang datang kan, turis asingnya banyak, gitu, biar mereka tuh, apa, sayang dong, gedung udah bagus begini, gitu, udah rapi begini, kamu jualannya seperti ini aja, yuk, di upgrade, yuk, gitu, jualannya apa, gitu, kamu mau larinya kemana, masakan rumahan, atau masakan restoran, atau masakan kekinian, gitu kan, dikasih lah, saya buku menu setumpukan, gitu kan, bawa pulang, mikir di rumah, apa ya, gitu loh, tapi yang datang tuh, banyak turis asing, oke, kita perkenalkan makanan Indonesia ke mereka, mereka carinya tuh ya, kebanyakan, karena saya selalu nanya kan, kamu carinya apa sih, kalau di Indonesia, nasi goreng, sate, sama basok, itu yang mereka cari, sebenarnya, gitu, jadi, yaudah, berarti kalau gitu, kita bikin masakan yang, mereka juga cari, gitu kan, tapi tetap rumahan, gitu, saya maunya, rumahan aja kan, nasi goreng, rumahan, gitu, kalau udah, mungkin kalau udah nyobain menu kita, ya, menunya rumahan banget sih, menurut aku sih, rumahan aja, gitu, kalau dari mulai penampilannya juga, enggak restoran yang, kayak kafe, enggak, kita ya rumahan aja, gitu. Cuma bisa bersyukur, Alhamdulillah bersyukur, dan ya itu, saya kadang-kadang, kayak mimpi ya, saya enggak punya basic untuk pegang restoran, saya enggak punya dasar belajar bisnis, enggak ada, gitu kan, saya cuma punya pengalaman, dulu mama saya catering, saya lagi kecil, sering bantuin mama, apa, ngerjain catering-catering buat ke kantor-kantor, itu doang sih, dan terus kita mungkin sekeluarga punya hobi masak, itu aja sih sebenarnya, kalau kita punya restoran itu kita enggak punya bayi, ya kayak punya bayi, dari A sampai Z itu harus kita pikirkan, harus kita perhatiin, kita udah enggak bisa males, kita udah enggak boleh capek, gitu kan, karena kita dituntut untuk konsisten, gitu, karena kalau menurut aku, usaha restoran kalau enggak konsisten, buka-tutup, buka-tutup tamu bisa pergi, gitu kan, kalau kita konsisten, dari tahun sini kita buka, terus ngelayanin mereka, jadi mereka tuh kalau datang, enggak kecewa, oh buka, gitu, kalau kita kan tutupnya memang hari Senin kan, kenapa kita hari Senin tutup, itu karena musimu di sini kan, juga tutup semua hari Senin, jadi yaudahlah kita istirahat juga hari Senin, supaya gedung ini juga ada waktu istirahat, kan dapur ini kan panas ya, gitu kan, dapur itu panas, jadi kalau satu hari istirahat, karyawan istirahat, gedung juga istirahat, gitu lah, satu hari itu break semantar, selasa kita mulai lagi pakai lagi, gitu, supaya untuk menjaga kesempatan, karena kita hari Senin itu kadang-kadang treatment kan, kadang-kadang pojing, bersihin ruangan, apa tuh bisa dilakukan saat libur hari Senin itu, gitu, perawatan gedung lah. Harapannya Kedai Seni tetap eksis, tetap banyak pengunjung, tetap bisa bermanfaat banyak, buat lingkungan sekitar sini sih sebenernya, kita bisa banyak, apa ya, ingin, pengennya tuh, lebih banyak bisa membantu, teman-teman di sini, seputar sini komunitas yang ada di kota tua, gitu kan, sebenernya saya tuh pengennya karyawan juga, saya ambil dari lokal sini, sebenernya keinginan kita gitu ya, supaya kita tuh berdampak buat lingkungan sini, tapi memang agak susah, karena Jakarta itu kan, apa urban ya, bukan orang daerah sini juga, gitu yang tinggal di sini, jadi makanya karena saya tuh banyak kan, dari luar Jakarta mah, teman-teman yang lagi, kalau mampir ke kota tua, mampir di Kedai Seni, bisa istirahat, kita juga kalau butuh untuk sholat, atau apa, kita juga menyiapkan mus sholat di lantai atas, itu boleh kok, walaupun gak makan, numpang sholat aja juga gak apa-apa, kita siapkan, karena memang di sini fasilitasnya, kota tua masih agak kurang kan, jadi kita coba membantu orang-orang yang wisata di kota tua tuh, bisa ada musholat, ada apa gitu, karena waktunya ibadah kan kasihan juga ya, kayak ibu-ibu menyusui gitu kan, nyari tempat, kita kasih di musholat aja, nyusuin aja bu di musholat, gak apa-apa, kita bermanfaat untuk lingkungan sini lah, selamat menikmati,